Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Muhammad Rian Saswarahman, dengan NIM 3402200456 dari kelas manajemen karyawan B. Baik, kali ini saya akan melanjutkan latihan di video sebelumnya ya. Sekarang saya akan mengimport akun-akun yang sudah saya buat di Microsoft Excel untuk dimasukkan ke dalam aplikasi MyOB ya, atau ke file perusahaan dagang yang sudah saya buat di video sebelumnya. Oke, ini kita lihat dulu ya, ini akun listnya masih original. Kita langsung saja ini ke Excel ya, ini karena sudah saya buat di sini, di Excel. Kita langsung saja ke file, kita save dulu ya, save as. Kita simpan di sini, dalam satu folder. Ininya kita ubah, tipe file-nya menjadi text type delimit yang ini ya. Kita udah gitu, kita save. Setelah di save, ini jangan lupa Microsoft Excel-nya di-close dulu ya, biar bisa nanti di-import ke sini. Setelah itu, caranya kita ke file, masih sama ya. Seperti video sebelumnya di perusahaan jasa, cara import akun, masih sama. Kita ke import data, lalu akun, account information. Ininya kita ubah ke update existing record. Setelah itu kita continue. Nah, di sini pilih. Pilih yang tadi ya. Ini kan ada file perusahaan yang, akun perusahaan yang saya buat tadi di Excel. Ini setelah itu kita pilih, kita open. Di sini kita matching-kan ya. Nomor akun sama nomor, akun name sama nama akun, header sama header, tipe akun sama tipe akun. Setelah itu kita import. Ini tidak ada yang di-skip ya, berarti tidak ada yang di-skip. Semuanya masuk ke import gitu. Kita tinggal OK. Setelah itu kita lihat. Nah, ini kan yang tadi sudah saya buat di Excel. Ini sudah ke import di aplikasi MyYob Accounting. Mari kita samakan ya. Ini. Nah, ini ya. Sudah sama ya. Ada di sini penjualan Honda Supra X, Supra Fit Mega Pro. Di sini juga sudah ada ya. Supra X, Supra Fit Mega Pro. Ya, seperti itulah cara mengimport akun. Seperti biasa, saya pamit undur diri. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.